tradisi perkawinan adat jawa lekat dengan ubo rampe yang disebut sebagai kembar mayang yakni sepasang hiasan simbolik yang terbuat dari rangkaian janur, gedepok atau batang pohon pisang, buah dan kembang panca warna dua kembar mayang dibuat sejak acara midodareni berukuran sekitar tinggi 1 meter biasanya seorang pria dan wanisa menyusung kembar mayang tersebut dengan disertai sepasang sawung galing saat acara upacara panggih dan nebus kembar mayang sawung galing merupakan kelengkapan dalam kembar mayang terbuat dari bahan kelapa dan janur yang dibentuk menyerupai burung merak dan ayam jago sawung berarti ayam jago dalam bahasa jawa dalam tradisi jawa ayam jago menjadi simbol dari keberanian simbol ini ditujukan kepada calon mempelai laki-laki sedangkan galing secara arti dalam bahasa jawa berarti burung merak merupakan simbol yang ditujukan untuk calon mempelai wanita sebagai simbol kecantikan sama seperti kembar mayang, sawung galing merupakan sebuah komponen yang kembar dan berjumlah dua buah bukan tanpa alasan orang jawa zaman dulu menciptakan kembar mayang sebagai salah satu elemen perlengkapan ritual perkawinan jawa di setiap bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang adalah simbol doa dan harapan keluarga terhadap jalannya sebuah prosesi perkawinan adat jawa terdapat empat jenis hiasan janur yang terdapat dalam kembar mayang janur yang dianyam menyerupai bentuk keris bermakna melindungi dari mara bahaya hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai berhati-hati dalam mengarungi kehidupan berkeluarga janur yang dianyam menyerupai bentuk walang walang secara arti dalam bahasa jawa artinya belalang memiliki makna agar tidak terjadi halangan dalam berkeluarga janur yang berbentuk tayung bermakna mengayom dan janur berbentuk burung melambangkan kerukunan dan kesetiaan sebagaimana burung merpati sedangkan makna yang terkandung dalam kembar mayang pancawarna diantaranya beringin berarti agar kedua mempelai bisa saling mengayomi daun puring supaya dalam berkeluarga tidak terjadi uring-uringan dapat menahan amarah daun andong untuk menjaga kesopan santunan terhadap sesama dan daun lancur bermakna agar kedua mempelai tidak mampu berpikir panjang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup bunga yang disertakan dalam kembar mayang antara lain melati, kantil, dan pundak serta bunga merah buah yang biasa digunakan dalam kembar mayang adalah nanas yang diletakkan di posisi paling atas kadang ada yang menggunakan jantung pisang sindur, selendang pinggang berwarna merah putih juga disebabkan sebagai alat untuk mengindong kembar mayang dalam tradisi Jawa kedua kembar mayang tersebut memiliki nama masing-masing dinamakan Dewan Daru dan Kalpandaru sejak dulu kembar mayang dipercaya sebagai pinjaman dari para dewa sehingga setelah upacara selesai harus dikembalikan dengan membuang di perempatan jalan atau di labuh dihanyutkan di sungai atau laut Dewan Daru berarti wahyu pengayuman yang maknanya agar pengantin pria dapat memberikan pengayum lahir batin kepada keluarga sementara Kalpandaru berarti wahyu kalenggangan yang memiliki makna agar kehidupan rumah tangga sang calon pengantin dapat abadi selamanya ritual kembar mayang di tebus oleh orang tua dari pihak mempelai wanita dan selanjutnya dibawa orang sepasang perawan dan jaka atau disebut perawan sunti dan joko kumolo pada saat mempelai dipertemukan perawan sunti dan joko kumolo yang bertugas membawa kembar mayang tadi mengiringi di sampingnya jika mempelai wanita masih perawan cara membawa kembar mayang diangkat sejajar bunda namun dalam kasus tertentu jika mempelai wanita sudah hamil cara membawanya tidak boleh diatas perut terima kasih sudah menonton semoga dapat menambah wawasan sahabat semua tentang tradisi jawa khususnya yang berkaitan dengan seni janur silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya sebuah cara yang sangat mudah untuk sahabat semua dan sangat berarti bagi pekerjaan saya dan kemajuan channel ini salam janur lestari selamat menikmati